Terima kasih telah menonton! Ya, terakhir makan-makan di restoran, nonton, belanja, apa aja deh. Boleh suka-suka kalian. Tapi tolong kalian ngomonglah ke Ustadz Rehan. Kali-kali aja mau berubah pikiran. Ustadz Rehan mau tausia. Kan kalau Ustadz tausia, berarti saya tidak usah tausia. Sop, silahkan. Nggak akan berubah pikiran. Ayo, Din. Jalan aja yuk. Ayo. Din. Cepetan. Subhanallah. Ada apaan sih, Din? Bikin kaget aja. Fahri hebat, Din. Fahri? Off airnya sukses. Alhamdulillah. Tuh, buminya ikut. Ustadz Sabar juga ikut. Lihat nih. Coba lihat, coba lihat. Pasti ini nih, yang ngebuat Ustadz diem dari tadi. Bisa jadi, Din. Kenapa lagi sih, Bang? Pasti mau bilang mules. Bukan mules lagi, Din. Terus? Saya setiap mau tau sih ya. Ini perut seperti perempuan hamil. Yang udah mau berojol, bukaan sepuluh, Din. Aduh, sakit banget. Ini saya sampai sedih begini, Din. Badan doang gede, segede gajah. Tapi nyali, seperti nyamuk yang kena demam berdarah. Nggak mau kena demam berdarah. Emang bisa, Din. Ih, ngaco. Yuk. Udah, yuk. Yuk, Din. Ayo, Pak. Bu, maaf, Ato Bu. Matanya semuanya jangan ngeliatin saya terus. Saya jadi malu. Bisa aja, Pak Ustadz. Bisa aja, Pak Ustadz. Boleh dilanjutkan? Boleh. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu keluarga Sakinah Mawadah Warohma. Ada yang tau apa artinya Sakinah? Nggak ada yang tau ya? Nggak ada, Pak Ustadz. Saya juga nggak tau. Maaf, maaf, maaf. Bohong, bohong. Saya tau, Atu. Ada. Saya tau. Jadi Sakinah itu artinya ketenangan, ketentraman, kedamaian, bisa dibilang kebahagiaan. Tah, itu artinya Sakinah. Kalau Mawadah Warohma itu artinya cinta, kasih sayang, harapan. Jadi kalau digabungin teh artinya Sakinah Mawadah Warohma adalah memiliki ketenangan, ketentraman, kedamaian, kebahagiaan dalam rajutan cinta, kasih sayang, penuh harapan dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'al. Tah, gitu. Pak Ustadz. Ya Bu. Boleh saya bertanya? Astaghfirullahaladzim. Maaf, bang. Ini ada ibu-ibu nanya. Ya udah nggak apa-apa bang kalau mau nanya. Itu kan tandanya ada interaksi. Iya. Boleh Bu. Tapi pertanyaannya satu aja ya. Pak Ustadz tadi menjelaskan soal keluarga Sakinah Mawadah Warohma bagus. Kalau Pak Ustadz sendiri sudah berkeluarga, sudah menikah atau belum? Aduh, Din. Apa sih bang? Ini ada ibu-ibu nanya. Apakah sudah berkeluarga atau belum? Saya tekan belum berkeluarga. Ini gimana jawabnya tuh, Din? Udah, abang santai aja. Santai. Terus terang aja. Abang belum nikah. Ini juga lagi nyari. Kali aja dapet jodoh di sini. Saya belum berkeluarga. Ini juga lagi nyari. Kali-kali aja jodoh saya ada di antara ibu-ibu. Bisa aja, Pak Ustadz. Astaghfirullahaladzim. Ih, kamu nih ngebisikinnya yang bener, dong. Mas ngebisikin kayak gitu. Din. Din, kamu kenapa ngebisikinnya kayak begitu? Hancur, Din. Aduh, saya bener. Saya mah kapok sama kamu tau siang-tau siang lagi, Din. Lagian, abang ngapain sih ngikutin? Jangan salah, abang ngapain ngikutin? Aduh. Abang ralat aja ralat. Maaf, Bu. Bercanda. Oh, begitu. Jadi, bagaimana ibu-ibu sudah paham artinya Sakinah Mawadah Warohma? Paham. Saya doakan semoga keluarga ibu-ibu semuanya ini menjadi keluarga yang Sakinah Mawadah Warohma. Amin. Amin. Din. Udah, Din, dong. Ditutup aja, Din, ya. Tak dulu, Bang. Tadi saya lihat ada jamaah wanita pakai kerudung kuning. Kayaknya dari ciri-cirinya, itu anak pakyai. Sepertinya itu judok. Oh, Bang. Salah ngomong lagi, ya? Jangan. Tuh, lihat tuh. Pak Ustadz nyariin siapa? Pak Ustadz nyariin siapa? Pak Ustadz nyariin saya. Kebetulan saya janda, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim, Din. Saya jadi malu, Din. Enggak ada yang pakai kerudung kuning. Ada juga kerudungnya agak kuning. Tapi, Din, kayaknya udah sepuh itu, Din. Itu kayak kerupuk kulit ya, Bang? Maaf, ibu-ibu. Saya itu ngeliatin ibu-ibu satu persatu. Ternyata ibu-ibu matanya masih seger, masih melek. Oh, begitu. Berarti ibu-ibu semua menyimak tausia saya. Terima kasih. Din, kayaknya udah cukup bisa ditutupin, Din. Yaudah, yaudah, yaudah. Sekarang dulunya pakai pantun, ya? Gak usah pakai pantun, saya kan gak nyiapin pantun. Ati, Din. Ini kan ibu-ibu pantunnya harus yang cocok. Yaudah, Bang. Saya punya pantun, keren. Bu, baiklah. Cukup sekian tausia saya kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, ya? Saya tutup dengan pantun, boleh? Boleh. Karena ini pantun simpan di dalam hati. Untuk kebaikan kita bersama, bernilai agama. Hehehe. Begini pantunnya. Bawa tameng sama pedang. Bawa tameng sama pedang. Cakep. Dibawa sama si Barkah. Dibawa sama si Barkah. Cakep. Kalau neng suka sama abang. Kalau neng suka sama abang. Sekarang juga kita menikah. Sekarang juga kita menikah. Astagfirullahaladzim Didit. Bisa aja nih Pak Ustadz. Saya nunggu banget. Apanya yang bernilai agama? Kamu kasih pantun yang bener tuh. Iya tuh. Ya Nin, maaf. Tapi kan yang namanya nikah itu kan ibadah. Dan yang namanya ibadah itu pasti punya nilai agama. Baiklah, terima kasih atas pertemuan kita hari ini semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.